Intro Pemirsa hidup sehat plus Nah di tangan saya ini ada harta karun Indonesia Ini adalah cengkeh, jadi cengkeh ini walaupun ukurannya sekecil ini Jadi dia memiliki banyak sekali manfaat Biasanya cengkeh ini digunakan untuk bumbu dapur Jadi pasti ada di dapur anda Terus juga digunakan sebagai penambah rasa ataupun penguat aroma Cengkeh ini juga bisa digunakan untuk membuat minuman hangat Jadi dia selain sehat dan juga enak Saat ini saya sudah bersama dokter Rianti, ahli herbal Halo dokter Halo dokter Nisa Dok, ini kan cengkeh ya Cengkeh ini kan banyak di rumah, di dapur ya Jadi mudah ditemukan sehari-hari Tapi katanya cengkeh ini memiliki banyak hasil dan kita bisa olah menjadi minuman Yang mengandung cengkeh Kira-kira apa saja sih bahan-bahan atau zat-zat yang ada di dalam cengkeh ini dok Iya betul sekali dokter Nisa ya Cengkeh yang seperti kita tahu kita gunakan untuk memasak Ya dok ya Ternyata memiliki zat bioaktif yang luar biasa Di antaranya yaitu flavanoid, tanin, alkaloid Nah yang paling besar justru terdapat minyak asiri dok Jadi minyak asiri yang banyak dimiliki oleh cengkeh di antaranya adalah iugenol Oke nah berarti dari zat-zat yang dokter sebutkan tadi Senyawa-senyawa aktif itu Itu fungsinya apa sih dok buat tubuh kita? Ya yang paling sering dimanfaatkan yaitu untuk analgetik atau anti nyeri dok Dan juga anti radang Oke dia juga mengandung antibakteri kan dok Betul antibakteri Kemudian anti-thematik ya untuk obat cacing Oh oke Anti jamur juga Berarti sebenarnya si cengkeh ini memang sangat banyak sekali mengandung hasil yang positif ya dok Nah tadi sempat disebutkan bahwa ini kita bisa olah menjadi minuman yang hangat Yang enak dan juga sehat Nah dok jadi biar pemirsa di rumah gak penasaran nih dok ya Yuk kita praktekin yuk bagaimana cara membuat minuman sehat, hangat dan juga berhasiat dari salah satu herbal Indonesia yaitu cengkeh Boleh Nah dok tapi sebelumnya kita mau buat apa dulu nih? Kita bikin namanya kopi rempah dok Wah kopi pasti pemirsa di rumah banyak yang merupakan penggemar kopi Jadi kalau misalnya nih dok kopi diberikan cengkeh itu dia rasanya akan lebih enak ya dok ya? Iya dan juga dia akan meningkatkan aroma Kan cengkeh itu salah satu rumpah yang aromatik ya Oke jadi udah kopinya enak terus ada hangatnya dari cengkehnya juga ya dok ya? Karena sifatnya cengkeh memang menghangatkan badan ya Jadi ketika diminum rasanya selain segar tapi juga hangat di perut Nah kita akan coba ya Iya nah ini kita panaskan airnya dulu ya dok? Iya jadi biarkan airnya sampai mau mendidih 90 derajat Sambil menunggu kita akan siapkan bahan-bahannya ya dok ya Nah dok ini ada pertanyaan nih Kalau seandainya kan kita cuma perlu empat nih Kalau kita berikan lebih banyak gitu biar lebih hangat gitu ya Itu ada efek sampingnya gak sih dok? Iya jadi sifatnya dari cengkeh ini memang sangat kuat ya Dia menghangatkan Nah ketika terlalu banyak akan menimbulkan rasa sensasi panas Rasa terbakar dan juga pada sebagian orang bisa menyebabkan alergi dok gitu Jadi agak berhati-hati ya dalam menggunakan cengkeh Tidak berlebihan secukupnya saja Oke ya udah kita cemplungin nih dok Jadi kita hanya perlu empat bunga cengkeh Untuk satu resep minuman ya sebanyak 800 ml atau 4 gelas air Ini udah mau mendidih ya dok ya kita bisa masukkan Empat bunga cengkeh ke dalam air yang sudah kita didihkan Oke kemudian lanjut ada kayu manis Cukup dua batang saja Nah kayu manis ini berfungsi untuk apa nih dok? Dia juga menimbulkan aroma dan juga selain itu memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dok Nah untuk orang-orang yang diabetes kayu manis juga berhasil untuk menurunkan gula darah Kemudian lanjut lagi ya kapulaganya Kita hanya perlu dua biji kapulaga saja Kapulaga juga sebenarnya untuk menanamkan dok Jadi memang untuk misalkan kalau kita minum sore-sore ya Sambil menikmati sore kita bisa minum kopi rempah ini Oke Nah lanjut ini ada jahe yang sudah digeprek atau dimemarkan Kita tinggal masukkan saja Dan juga jangan lupa shreknya yang sudah dimemarkan juga Oke deh setelah itu kita tinggal tunggu Sekarang kurang lebih 15 menit Dalam kondisi mendidih Berarti apinya masih menyala ya dok ya? Dikecilkan saja dok apinya ya Nah ini apinya sudah kita kecilkan dan kita menunggu selama 15 menit Nah kalau seandainya ya dok ini kan sudah dicampurkan semua kopi rempahnya Dan nanti akan kita campurkan ke dalam kopi yang ada di dalam gelas ya dok ya Hasiatnya apa dok jadinya? Spesifik kah untuk sesuatu gitu apa gimana? Kopi rempah ini akan menimbulkan sensasi segar di badan Karena memang kandungan kopi ini ya juga menimbulkan rasa semangat Kemudian juga bugar ya Jadi kalau kita habis minum kopi kan rasanya bersemangat ya dok ya Namun ada hasiatnya ketika ditambahkan dengan rempah-rempah yang kita campurkan Jadi meningkatkan daya tahan tubuh juga Karena kandungan rempah-rempah ini terdapat ada jahe, ada serai, kemudian juga apulaga itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh Dan sebenarnya juga rempah-rempahnya itu rata-rata ada di rumah sehari-hari ya dok ya Jadi tidak sulit ditemukan ya Ya enaknya seperti itu Jadi usahakan di rumah itu kita memiliki stop rempah-rempah Sehingga kita bisa mudah untuk membuat seperti ini ya Tidak usah keluar rumah untuk membuat pedang yang enak Ya benar sekali Dokter Yanti ini kan sudah 15 menit ya Ini juga kondisi airnya sudah sangat mendidih Nah jadi gimana nih dok? Jadi sekarang sebelum kita angkat ya airnya Kemudian kita siapkan dulu nih kopinya Oke Berapa sendok dok? Satu sendok teh aja ya Sudah cukup Tapi bisa sesuai selera Kalau mau lebih pekat bisa tambahkan kopinya Kemudian tambahkan gula dan ini pun sesuai selera ya dok Jadi gula ini juga opsional ya dok? Boleh digunakan boleh tidak? Ya sudah kita tuangkan kopi dan gulanya Kemudian mari kita saring Kita saring ke dalam gelasnya Airnya rempahnya ini Wah aromanya sudah tercium ya dok ya Nah pemirsa jadi biasanya jika anda mengkonsumsi kopi dengan gula setiap hari Sekarang kita bisa praktekan ramuan ini Karena ramuan ini juga gampang membuatnya ya dok ya Dan ada di rumah kita tentunya Nah ini juga berhasil memberikan banyak efek yang positif di tubuh kita Betul Nah dok ini mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya Ini kan rasanya pasti enak sekali ya dok ya Maksimal kita mengkonsumsi sehari berapa kali dok? Ya ini kan wedangan ya dok Jadi kita minumnya sesuai dengan keinginan kita Bisa 1-2 gelas sehari Oke Nah berarti ini memang sebagai relaksasi ya dok ya Dan menjaga imunitas tubuh juga tentunya Wah ini saya penasaran sekali pemirsa Rasanya seperti apa? Apakah lebih enak daripada kopi yang biasa? Nah silahkan nonton seo udah jadi Gimana rasanya? Wah luar biasa dok ini enak sekali pemirsa Jadi biasanya kalau kita minum kopi Kopi aja ya standar lah ya dok ya Kalau ini kayak ada rasa wanginya Terus ada rasa herbalnya Terus hangat juga Di tenggorokan sampai ke perut ya Iya bener banget Jadi memang pemirsa di rumah harus nyobain ini Jadi daripada kita minum kopi yang konvensional biasa Yang biasa Yang hanya kopi saja Lebih baik kita campurkan dengan bahan-bahan rempah ini Karena hasilnya juga meningkat ya dok ya Betul Tapi harus diketahui juga nih dok Ternisa Ada sebagian yang tidak nyaman di perut ketika minum kopi Mungkin ada riwayat sakit ma Nah sebaiknya dikonsumsi setelah makan Lebih baik dikonsumsi setelah makan dok ya Tapi dok kalau seandainya nih ada orang yang mengkonsumsi secara berlebihan Karena enak banget kan jadi kayak pengen lagi pengen lagi pengen lagi gitu Sampai anggap ya dok 5 gelas sehari Efek sampingnya apa dok kira-kira? Jadi efek sampingnya ketika berlebihan Bisa menimbulkan kesulitan tidur Jantung berdebar-debar dan rasa gelisah Juga rasa terbakar di mulut gitu ya Sehingga tidak boleh berlebihan ketika mengkonsumsi Wedang kopi rempah ini dok Termasuk juga dengan orang-orang yang memiliki penyakit mah ya dok Makanya tadi dibilang konsumsinya setelah makan gitu Tapi pagi-pagi kalau kita konsumsi ini Sebelum mulai aktivitas Uh kayaknya doping yang baik sekali ya dok ya Betul sekali dok Nisa Terima kasih dokter Yanti atas informasinya Nah pemirsa itulah informasi dari kami hari ini Saya dokter Tengku Anissa Saya dokter Yanti praktisi herbal medik Untuk hidup sehat plus